Ini kita kalau foto ulang klik disini, kalau simpan disini Ini kita klik foto ulang, kalau sudah ini kita simpan foto Sekarang kita tunggu prosesnya Oke sekarang unggah pas foto, ini sudah berhasil ya teman Alur untuk kita melakukan pendaftaran CASN tahun 2023 Baik itu pendaftaran CPNS maupun juga P3K Langkah pertama kita membuat akun sscasnbkn.go.id Kemudian setelah kita berhasil membuat akun Kita nanti bisa mencetak kartu informasi akun sekaligus disini sebagai penanda Bahwa kita sudah berhasil membuat akun sscasn2023 Setelah kita berhasil membuat akun, maka kita bisa login ke akun sscasn2023 Yang sudah kita buat sebelumnya Dengan memasukkan NIK dan juga password yang sudah kita daftarkan Setelah itu kita memilih jenis seleksi entah itu CPNS maupun juga P3K Pada video ini kita akan memberikan panduan lengkap Bagaimana cara membuat akun sscasn2023 Mulai dari yang pertama mendaftar akun Kemudian mencetak kartu informasi akun Dan juga login akun sscasn Sekaligus mungkin nanti akan bisa bermanfaat Bagi teman-teman yang mengalami kendala Disini kita sediakan ya Untuk panduan Untuk nanti bagi yang mengalami permasalahan Bagaimanakah tutorialnya Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan Perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru Kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah sebuah-sebuahnya Sebelum kita membuat akun sscasn2023 Disini kita pastikan Yaitu kita sudah mempersiapkan ya Yaitu berkas dan juga data Yang nanti akan kita isikan Dan kita pastikan untuk berkas dan juga data Ini sesuai dengan yang terbaru Dan juga milik kita sendiri ya teman-teman Pastikan semua sudah valid Baik itu dukcapil maupun juga Di website lainnya Nah yang kita persiapkan Ini adalah diantaranya yang pertama Teman-teman persiapkan file foto KTP Extensinya inilah jpg ataupun juga jpg Dan untuk ukurannya ya Ini adalah maksimal 200kb teman-teman Kalau misalkan kita nanti lebih dari 200kb Maka kita tidak akan bisa menguploadnya Kemudian yang kedua Kita siapkan kartu keluarga ya Ini nanti akan kita manfaatkan Untuk melengkapi data-data kita Berikutnya juga Kini kita siapkan juga ijazah Yang mungkin nanti akan diperlukan Nah berikutnya Disini teman-teman persiapkan Yaitu nomor hp Nomor hp Pastikan ini nomor hp yang aktif ya Jangan sampai nanti nomor hp yang sudah Tidak bisa dipakai Tidak bisa dihubungi Ini kita daftarkan Berikutnya kita persiapkan alamat email Pastikan alamat email yang nanti kita masukkan Inilah alamat email yang aktif Kemudian teman-teman persiapkan Koneksi internet yang lancar Kalau misalkan kita memakai Pakai data itu lebih baik Daripada wifi Maka tak ada salahnya Ini kita memakai pakai data Pokoknya kita coba saja Koneksi internet yang lancar itu yang mana Dan kemudian kita persiapkan Perangkat yang kita gunakan Untuk melakukan pendaftaran Entah itu hp maupun juga laptop Ini kita pastikan Untuk kameranya Ini fiturnya ini jernih ya Dikarenakan nanti untuk foto selfie Itu kita langsung live cam Untuk mengambil foto selfie Berikutnya disini teman-teman yang terakhir Yaitu kita persiapkan kesabaran kita Tentunya untuk pendaftaran SGSN Yaitu untuk pendaftaran P3K dan juga CPNS Ini sangat padat sekali ya Otomatis juga di Kalau misalkan teman-teman Mengakses Membuat akun Pada jam-jam yang sibuk Ini nanti akan sulit Untuk kita itu Melakukan pendaftaran Nah selengkapnya Silahkan simak video ini Sampai selesai Baiklah soalnya Untuk langkah pertama Kita membuat akun SSCSNBKN.go.id Kalian ketikkan di google Yaitu SSCSNBKN.go.id Kemudian kalian bisa klik enter Setelah kita akan diarahkan Menuju ke portal pendaftaran CSN tahun 2023 Kemudian kita akan diarahkan Menuju ke halaman ini Yaitu SSCSNBKN.go.id Nah kemudian Disini kalian juga bisa lihat dulu Untuk Formasi yang akan dipilih itu apa Nah kemudian Disini nanti kalian bisa filter Berdasarkan dari ijazahnya Kemudian Prodi Cari instasi Kemudian semua jenis pengadaan Kemudian klik cari ya Kemudian untuk membuat akun Ini kalian klik disini Nah ini Kemudian kalian klik disini Yang atas ya Yaitu buat akun Kalian klik disini Buat akun Dan pastikan disini Untuk kamera laptopnya Ini nyala teman-teman ya Nanti karena untuk kita Itu melakukan pembuatan akun Wajib menyala kameranya Nanti untuk Foto selfie Itu kita wajib live ya Menggunakan kamera perangkat kita Kemudian kita akan diarahkan Menuju ke yang halaman seperti ini Nah ini Pendaftaran akun SSCSN 2023 Nah disini kita ikuti Langkah pendaftaran akun berikut Kita isi semua data dengan benar Langkah pertama Ini adalah kita pengecekan identitas Pengecekan identitas dengan data Dukcapel ya teman-teman Nah disini kita masukkan data-data Kita mulai dari yang pertama Kita masukkan nomor induk kepedudukan Kemudian yang kedua Kita masukkan nomor kartu keluarga Kita masukkan nama kita Kemudian tempat lahir Kemudian tanggal lahir Kemudian nanti kita masukkan Yaitu Ini adalah nomor hp yang masih aktif Kemudian email aktif Kemudian kita masukkan kode capca Baiklah sekarang saya isikan dulu ya Untuk data-datanya teman-teman Oke kita isi dulu Baiklah sekarang kita sudah masukkan ya Datanya Ini kita masukkan nomor induk kepedudukan Pastikan benar ya teman-teman Yaitu 16 digit Kemudian nomor kakak Kemudian nama lengkapnya Kemudian kita masukkan Tempat lahir Tanggal lahir Dan juga nomor handphone yang aktif ya Dan sekarang disini kita masukkan juga Untuk nomor hp Pastikan ya aktif Pastikan nomor ini nanti Yang di input itu aktif Sampai dengan proses seleksi ya Jangan sampai ganti nomor Termasuk juga alamat email yang diisikan Juga yang aktif Nah selanjutnya disini kita masukkan kode capca Kode capca sesuai dengan yang diatasnya Kita masukkan Kemudian Nah setelah itu kita klik lanjutkan Mencari dan mencocokkan data Ini akan disinkronkan dengan data Dukcapel ya teman-teman Nah ini kita menunggu Nanti sampai proses selesai pencocokannya Dan berikutnya disini kita akan masuk Ke langkah kedua ya Perlu kita konfirmasikan dulu Bahwa disini adalah Salah satu sahabat saya Yaitu guru nurer Yang sudah memiliki akun SSCSN 2022 Ini buktinya kita membuat kembalikan Untuk akun SSCSN 2023 Nah pada langkah kedua Disini kita yaitu Melengkapi data teman-teman Setelah kita berhasil Tadi yang pertama Itu adalah Sinkronisasi data ducapil Yang kedua ini kita melengkapi data Nah kita akan dihadapkan pada tampilan yang seperti ini Ini adalah nick dan juga nama Nomor handphone dan seterusnya Ini nanti include dari yang depan Di langkah satu tadi Langkah berikutnya Disini sebelum kita masuk di bagian password Ini sebaiknya kita scroll ke bawah dulu Untuk upload pass photo ya Upload foto ini apa itu Foto KTP teman-teman Nah selanjutnya disini ada yang teman-teman perlu cermati Yaitu di bagian ini ya Ini adalah nama Nama ini kan disini diminta Nama sesuai dengan ijazah Nah disini nama sesuai dengan ijazah Tanpa gelar Contohnya kalau Susanto SPD Itu cukup diketikan Susanto saja Gelarnya tidak ya Ini cukup kalian tuliskan nama saja Tidak usah pakai gelar Kemudian disini tempat lahir Ini sesuai dengan KTP Pastikan sesuai Kemudian disini adalah untuk tanggal lahir sesuai KTP Nanti sudah include dari yang depan tadi Kemudian disini kabupaten kota lahir sesuai dengan ijazah Ini kita isikan ya Ini kabupaten kota lahir sesuai dengan ijazah Nah disini yang diminta Yang dimasukkan adalah tempat lahir setingkat kabupaten atau kota Yang tertera di ijazah ya Bukan tempat dimana ijazah Anda diterbitkan Nah ini adalah tempat lahir sesuai yang tertera pada ijazah Nah berikutnya kita isi dulu ya Ini adalah untuk kabupatennya sesuai dengan ijazah Nah kemudian disini nanti kalian ketikkan 3 karakter Nanti akan muncul template di bawahnya Kalian klik itu ya Klik template yang muncul itu teman-teman Kemudian kalian pilih jenis kelaminnya Apakah laki-laki ataukah perempuan Nah setelah memilih jenis kelamin Maka disini kalian upload foto Nah disini adalah kita upload file scan KTP Dengan ekstensi jpg atau jpg Maksimal ukurannya ini adalah 200kb Nah untuk mengupload ini adalah kalian klik disini Kemudian kalian pilih fotonya yang mana Yang ini Kemudian klik open Nah selanjutnya disini akan berhasil ya Ini sudah tersimpan artinya Nah ini sudah tersimpan kan Ini nama foto saya tadi Yang sudah saya upload Oke kemudian kita scroll ke bawah teman-teman Batas melebihi 200kb Kalau misalkan ada tampilan seperti ini Yaitu ukuran berkas melebihi 200kb Maka disini teman-teman dikecilkan dulu Untuk fotonya Nah untuk mengecilkan ukuran foto Disini kalian bisa masuk di google Kemudian kalian ketikkan yaitu Compress jpg Kemudian kalian klik disini Kemudian kalian upload berkas mana Yang akan dikecilkan Tadi yang ini kan Oke kita upload Kemudian disini sudah dikecilkan Kita klik undo Oke sudah terunduh Kita ulang kembali Yang tadi upload Kemudian kita upload kembali teman-teman Baiklah Kemudian kita choose file Kemudian disini yang sudah diminta Kita open Oke proses Terkadang banyak sekali yang akses ya Di hari pertama ini Oke sekarang unggah KTP sudah berhasil Nah ini unggah KTP berhasil Pastikan unggah KTP berhasil statusnya Setelah itu kalian klik baiklah Oke ini sudah berhasil Nah disini ada tampilan seperti ini KTP sudah terunggah Untuk mengunggah ulang Kalian bisa klik disini Karena saya tidak ingin unggah ulang Yang ini kan siap Dibiarkan aja ya Nah ini bukti kebutuhan resmi Nah berikutnya Disini langkah Berikutnya adalah disini kita Foto selfie ya Foto selfie ini nanti Kalian posisikan kamera Ini di depan Wajah kalian teman-teman Nah berikutnya Pastikan teman-teman disini Tersenyum ya Di depan kamera ini Berikutnya untuk foto Ini kalian klik disini Ambil foto Kita klik ambil foto Ini kita kalau foto ulang Klik disini Ini kalau simpan disini Ini kita klik foto ulang Kalau sudah ini kita simpan foto Sekarang kita tunggu prosesnya Oke sekarang Unggah pas foto Ini sudah berhasil ya teman Nah ini unggah pas foto Sudah berhasil Nah berikutnya Disini kita klik Baiklah Dengan demikian Kita sudah berhasil Unggah pas foto Kemudian unggah Ini adalah Foto KTP Dan juga pas foto ya Kemudian kita scroll ke atas Untuk membuat password Dan langkah berikutnya Disini kita Yaitu membuat password Password ini Pastikan kalian Mencermati Pedoman pembuatan password ya teman Nah disini adalah Password minimal 8 karakter Dan memiliki kombinasi Huruf kecil dan besar Nah ini Kalian bisa kasih Tanda-tanda baca ini ya Setelah itu Kalian bisa membuat Pertanyaan pengeman 1 Dan juga jawabannya Pertanyaan pengeman 2 Dan juga jawabannya Nah disini Kalian bisa pilih Misalkan adalah Siapa nama binatang peliharaanmu Namanya siapa Pleki atau Mbi Misalkan Nah kemudian Kemudian disini Pengeman 2 kalian tulis juga Kemudian jawabannya Pastikan kalian menyimpan Untuk pertanyaan pengeman 1 dan 2 Dan juga jawabannya Untuk nanti Keperluan reset password Ketika lupa password Dan pastikan Untuk password Serta pertanyaan pengeman 1 dan 2 Serta jawabannya Jangan sampai teman-teman Perlihatkan pada orang lain ya Supaya nanti Nggak disalahgunakan Oke sekarang Saya membuat dulu Pertanyaan pengeman 1 dan 2 Serta jawabannya Kemudian setelah teman-teman Disini memasukkan Pertanyaan pengeman 1 Dan juga jawabannya Serta yang 2 Maka disini Kalian membuat kode capca Kode capca Ini kalian ikuti Kode capca yang ada Di atasnya ini Nah kemudian Disini kalian Setelah selesai Ini klik lanjutkan Di proses Kita tunggu dulu Proses menyimpan datanya Pastikan koneksi internet Ini yang lancar ya Oke Semua-semuanya Dan sekarang Ini kita masuk Ke langkah yang ketiga Nah langkah ketiga Itu adalah Langkah pengecekan ulang data Nah pada bagian Pengecekan ulang data Teman-teman disini Melakukan pengecekan ulang Data-data yang sudah diisikan Nah pastikan Inilah foto kalian Kemudian disini Nicknya sudah sesuai atau belum Kemudian nama lengkap Sesuai KTP Apakah sudah benar Nama lengkap Sesuai ijazah Tanpa gelar Apakah sudah benar Pastikan bahwa Nama lengkap Sesuai dengan Yang tertera ya Di ijazah Yang akan digunakan Untuk melamar Ini tidak mengandung Gelar di dalamnya ya Kemudian Tempat lahir Sudah benar atau belum Kemudian Tanggal lahir Tempat sesuai ijazah Kemudian Tanggal sesuai ijazah Alamat email Pastikan ini Yang aktif ya Emailnya Setelah itu Kalian scroll ke bawah Oke Berikutnya Disini kita masuk Ke tahap ini Nah disini ada dua opsi Ini adalah teman-teman Kalau misalkan Di bagian pengecekan ulang data Ini ada data yang keliru atau salah Ini kalian bisa mengeditnya Cara mengedit Ini kalian klik kembali disini Nanti kalian edit Mana yang salah ya Kalau misalkan Sudah fix Sudah benar Ini kalian klik Proses pendaftaran akun Kalau kita pastikan Semua sudah benar Disini kita Bisa proses ya Untuk pendaftaran akun Teman-teman Oke Dikarenakan saya sudah fix Ini saya proses pendaftaran akun Nah disini Kita klik disini Proses pendaftaran akun Apakah data yang anda isi Sudah sesuai Cek kembali Jika ada yang belum yakin Jika anda belum yakin Ini kita sudah yakin Kita klik ya saja Menyimpan data Kita tunggu sebentar Kalau misalkan disini Tulisannya masih seperti ini Dan belum berhasil Berarti disini Kita ulangi lagi ya Proses pendaftaran akun Apakah anda yakin Kita klik ya Oke langkah berikutnya Kita akan masuk ke langkah Yang keempat Yaitu Pendaftaran selesai Nah setelah kita Mengakhiri proses Pendaftaran akun Kita pendaftaran sudah selesai Nah disini Ada dua Ada dua tombol Yang kita perlu Perhatikan Ini adalah tombol Untuk mencetak Informasi pendaftaran Yaitu mencetak Kartu informasi akun Yang disini Untuk login Lanjut login pendaftaran Nah sekarang Saya ingin mencetak Dulu kartu informasi akun Kita klik disini Untuk mencetak Kartu informasi akun Nanti kita akan Bisa mengunduhnya ya Tuan Oke teman-teman Disini untuk Kartu informasi akun Otomatis akan masuk Disedia Nah ini Sedang proses Nungduh nih Nah kartu informasi Akun munculnya disini Nanti kalau sudah lengkap Ini meskipun Your connection Was interpreted Gak masalah Yang penting disini Kita nanti Berjalan ya Untuk pengunduhannya Nanti kita bisa Klik disini Untuk melihat kartunya Oke kita tunggu dulu ya Oke sekarang Sudah muncul ya disini Nah ini Kalian bisa klik disini Untuk mengunduhnya Nah ini teman-teman Kartu informasi akun Kita klik disini Nah ini adalah Untuk kartu informasi Akun saya Ini sudah kelar kan Nah kalau misalkan Kita sudah berhasil Membuat kartu informasi Akun ini Berarti nanti Kita sudah selesai Untuk pembuatan akun Langkah berikut ya Disini adalah Kita nanti Login Login menggunakan Nick dan juga password Yang tadi sudah kita Buat sebelumnya Terima kasih telah menonton